sobat kris ofisial 07 kali ini kita akan belajar bonsai kelapa ya ini kelapa yang sudah diberikan sayatan sayat mawar atau sayat melati ya ini saya menggunakan tidak akan menggunakan media tanam jadi murni kelapa kita belikan sayatan di atas supaya memudahkan dalam penyiraman nantinya disini saya memakai dua pisau ini untuk mencungkilnya karena lebih tebal dari pisau cutter ya ya baru belajar masih nubi ya teman-temannya disini kita belajar bersama nah ini kelapa yang baru berumur sekitar satu bulanan lebih ini sudah sekitar 10-15 cm ya tunasnya ke atas terus saya berikan sayatan atau sayat mawar supaya daunnya cepat mekar kita disini berikan sayatan lagi supaya agak dalam ya keras memang ini perlu berhati-hati menggunakan pisau supaya memudahkan ini apa dalam penyiraman ya teman-teman ya jadi tidak perlu memakai media tanah atau apa ntar sampai penghujung kita lihat caranya kita bersihkan sabit-sabit ini supaya memudahkan air meresap sampai ke dalam ya kemungkinan kemungkinan ini kebila kentosnya dalam ini sudah lama dia akarnya akan tembus sampai ke bawah nah ini satunya yang tumbuk samping yang sumuran sama nah akarnya sudah sudah tembus sampai dibawah dan modelnya miring akarnya sudah tembus sementara kita akan kupas juga ini kita lanjutkan lagi pembersihan sabutnya usahakan teman-temannya jangan sampai mengenai akar daripada bonsai kelapa yang teman-teman mau bikin karena sedila mengenai akar nah ini sudah mulai kelihatan akarnya jadi saya perlu berhati-hati dalam memangkasnya kita perisikan pelan-pelan bila akarnya sampai putus maka akan berdampak negatif sama bonsai nya bentuk tubuhnya ketidak akan subur bisa jadi berakibat fatal kematian pada bonsai ini sudah mulai kelihatannya teman-teman ya jadi perlu berhati-hati sekali ini ini akarnya teman-teman bisa lihat ya kita iris aja disini pelan-pelan jangan sampai mengenai akarnya kita potong aja begini ini karena sudah tidak terlalu susah bisa dicabut-cabut sebenarnya kita rapikan aja dulu supaya tampilannya lebih bagus buat teman-teman yang penasaran silahkan tengok terus video saya ini ini masih tahap awal teman-temannya masih pemula sekali nanti kalau sudah masuk 5-6 bulan dan seterusnya akan saya video kelanjutan dari bonsai kelapa ini ya tuntun sayi kelapa ini sudah kelihatan akarnya ya karena masih awal jadi saya masih ragu teman-teman untuk mengupas lebih jauh ya Nah ini saya sudah siapkan toples toplesnya untuk media tanam ini untuk letakkan begini saya ya karena belum apa akarnya belum tembus sampai ke bawah lanjut kita akan kupas kelapa yang sudah tembus akarnya tadi ya kita lubang seperti ini supaya akarnya nanti bisa masuk dan tembus sampai ke dalam toples dikena air teman-temannya kita kupas dulu sebentar di sini semua pasnya pelan-pelan kita memakai parang yang tajam terus ambil parang dulu kita susah membuka parangnya juga ya oke kita mulai kupas aja pelan-pelan karena sudah mulai agak banyak jadi kita lakukan dengan perlahan sedikit demi sedikit jangan langsung dipenggal ya karena bisa kita bergiat petfatal pada boncla kali ini saya masih pemula sekali lagi saya tekankan saya masih pemula dan baru belajar mohon bimbingannya dari sipu suhu-suhu semua yang sudah berpengalaman di dunia tempatnya boncla oke kita sudah kupas semua terakhirnya begini saya tidak berhasil dikasih bersih semua ini ya karena pernah kasih-kasih bersih tempurungnya sampai mengkilatnya ternyata 12 bulan mengalami kertakan pecah-pecah sedikitnya ya tidak berani kali ini ntar kalau sudah jadi baru saya akan bersihkan total sahamplas berkasih pernis ya ya selanjutnya kita siapkan kos kaki untuk memasukkan akarnya supaya lebih rapi ya dan bungkus pakai kos kaki ini supaya apa fungsi kos kaki ini supaya tetap lembab akar masih tetap terlindungi supaya akan juga tumbuhnya lurus ke bawah ya dan kelembapannya tetap terjaga terapikan dulu terapikan baru kita ikat disini supaya akarnya lebih rapi turun ke bawah kritik dan sarannya buat sipu ya yang melihat video ini mohon bimbingannya karena saya disini saya tekankan lagi saya masih pemula sepertinya pakai penutup ini agak susah ya nanti kita lepas aja penutup ini kayaknya langsung aja begini ya kalau perlu kita lakukan apa saya kelihatan sedikit kayak di toples ini supaya lebih rapi ya coba kita sayap dulu penutupnya apakah dia bisa tengah apakah langsung saya ke toplesnya kita coba langsung ke toplesnya aja saya pengen ternyata lebih optimal langsung ke toplesnya supaya dudukannya lebih rapi oke jadi mudahnya kayak begini akan melengkung nantinya jadi harapan saya disini supaya belum klik ini akarnya turun ke bawah lurus dan agak melengkung begitu ya kita siram sedikit-sedikit sampai airnya penuh nah ini teman-teman yang sudah masuk ke dalam rumah ini yang baru tadi kita bikin yang kita sudah bersihkan di atas nah ini saya punya satu ini kembar dari bawaannya tumbuh tunas kembar tanpa metode apapun jadi murni asli original nah ini yang satunya yang ini yang satunya pernah saya saya tapi ya setelahnya tebas tebas ekstrimnya jadi agak takut-takut ya saya sisihkan sedikit di tengahnya sedikitnya karena pernah tebas ekstrim akhirnya bonkla nya mati membusukkan teman-teman nah secara saya cukup sekian buat pencerita bonkla terima kasih atas kunjungannya kritik dan sarannya terima kasih sipus selamat menikmati